Dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani oleh tim nasional di Indonesia 2019 di Kruasia, ada dua pemain yang tidak pernah sekalipun mendapatkan kesempatan untuk diturunkan oleh Kutsin Dayong. Siapakah kira-kira kedua pemain tersebut? Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu, klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak ulat tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, pemusatan latihan atau training center tim nasional Indonesia 2019 di Kruasia hampir selesai. Sebelum beralih ke TC Turki pada awal Oktober mendatang, skuad kedua muda telah menjalani total tujuh pertandingan dengan hasil dua kemenangan, dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Dua kemenangan mampu diraih dalam pertemuan pertama menghadapi tim Nasional Indonesia Qatar dengan skor 2-1, dan saat mengalahkan Dinamo Zagreb dengan skor 1-0. Tim besutan Sintayong itu pun harus rela bermain imbang saat bersuah dengan tim Nasional Indonesia Arab Saudi, dengan skor 3-3, serta ditahan imbang Qatar U-19 pada pertemuan kedua dengan skor 1-1. Dari seluruh rangkaian uji coba yang telah dilakukan itu, Sintayong hanya memakai 25 pemain, dari total 27 pemain yang dibawa dari Jakarta. Ini artinya tersisa dua pemain yang tidak pernah mendapatkan menit bermain di bawah komando Sintayong. Kedua pemain tersebut tidak lain adalah Yovan Dhani Damai Pranata dan back tengah Muhammad Fadif Aditya Aksah. Yovan Dhani Damai Pranata yang saat ini bermain untuk klub asal Jawa Tengah PSJ Semarang, harus kalah saing dari dua keeper yang pernah diturunkan oleh klub Sintayong, siap lagi kalau bukan Muhammad Adi Satrio dan Erlangga Setio. Sedangkan Muhammad Fadif Aditya Aksah juga demikian, ia juga sepertinya tidak menjadi pilihan Sintayong, yang lebih memilih untuk menurunkan back tengah lain. Kabar ini pun memunculkan spekulasi, apakah kedua pemain di atas dipulangkan ke tanah air dalam waktu dekat ini? Jika iya, apakah kalian setuju dengan hal tersebut? Dan jika harus ada pemain pengganti untuk menggantikan kedua pemain, siapakah yang kira-kira layak menggantikan peran Yovan Dhani Damai dan Muhammad Fadif Aditya Aksah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!